Kemarin emas koreksi tajam guys Dan banyak teman-teman tanya sama saya Bro, ini emasnya turun koreksi hampir 5% Tapi kok ketika mau beli antamnya, kok masih mahal? Nggak turun segitu? Kenapa bisa terjadi hal itu? Simak terus Jadi hari ini 13 Agustus Dimana, kalau kemarin tanggal 12 Agustus itu kan koreksi tajam sekitar 5% Ada teman-teman yang mau beli antam belum? Turunnya kok cuma Rp10.000 ya? Padahal harusnya kan lebih dari itu Karena antam ini dia tahan harga Jadi ketika harganya turun, harusnya turun lebih dari Rp10.000 Dia tidak turun sebesar itu Nah, kalau nggak percaya bisa dicek Kemarin saya sudah cek Untuk merek lain emas tapi produk lainnya itu bukan merek antam Itu turunnya hampir Rp50.000 ya, kurang lebihnya ya Oke, ini video saya ketika kemarin pas koreksi ya Jadi menunjukkan bahwa perbandingan antara antam dengan yang produk lain Jadi seperti ini Jadi ini ada dua, 100 gram 109 pedanya ini semargo Yang ini 100 gram juga tapi antam Oke, untuk nota pembeliannya ini Cek-cek Ini yang semargo Itu harganya Rp88.000.000 Ini 100 gram Jadi dia Rp80.000 ya Rp80.000 ya Kalau yang antam ini Ini Dia 100 gram Harganya Rp91.000 x Rp500.000 Jadi Rp99.000 Selain itu, kalau kamu cek Rp13.000 Khusus hari ini Ketika sudah bonus naik dikit Dibanding dengan kemarin Yang pas koreksi tajam itu Harganya sama Berarti kan kemarin pas koreksi tajam itu Tahan harga Harganya pas ini udah naik aja Harganya sama Ketika pas turun Jadi hati-hati Kalau kamu lihat berita Wah, mas turun nih Jangan langsung cepat-cepat Langsung beli Antam gitu ya Tapi kamu harus lihat dulu Harganya itu Kamu compare Harganya benar turun enggak Kita harus jadi smart buyer ya guys Kalau di video sebelumnya Saya bilang Antam lama sama antam baru Kamu akan lebih untung Kalau beli yang antam lama Tapi Khusus kejadian ini Yang kemarin koreksi itu Antam lama pun Turunnya juga gak banyak Harusnya turunnya lebih besar dari itu Kalau kamu cek dengan Merak atau produk lain emasnya ya Misalkan yang non-antam gitu ya Tapi ingat Kalau antam Yes Terpercaya karena dia memilih BUMN Jadi kamu gak usah khawatir Tapi ya tadi Harganya mahal Ya itu apa Kamu ketika barangnya harusnya murah Kamu gak bisa Dapet harga murah Ditahan Kenapa ditahan sama Antamnya Ya karena Dia sudah berpercaya Sudah punya nama Ya brandnya kuat Ya dia Permintanya tinggi Ketika barangnya tinggi Harganya lebih mahal Dibanding dengan Brand atau merek emas lainnya Yang Tidak saya terkenal dia Jadi terus harus gimana Nah Kamu bisa Pilih hanya ketika Si antam tahan harga Ya biar kamu belinya bisa pas Dapet murah Ya kamu beli aja Yang non-antam Gimana Ya di toko emas Yang terpercaya guys Jadi supaya tidak dapet Emas yang abal-abal Jadi bagi kamu yang belum tahu Gimana Perbedaannya antara Antam lama Dan antam baru Dan dibandingkan dengan Yang non-antam Bisa lihat di playlist saya Yang investasi emas Itu sudah ada beberapa Perbandingannya Dimana nanti Kamu bisa pelajari Oh Harusnya beli yang mana Yang paling tentunya Yang mana Bisa di cek Selain itu Kamu bisa cek 12 Agustus pas koreksi kemarin Di website Antam resminya Dia buyback Sama kamu kalau beli Itu selisihnya 50 ribu lebih Jadi ibaratnya gini Kamu beli Kamu harus tunggu 50 ribu naik dulu Karena selisihnya tinggi Kenapa kok selisihnya setinggi itu Karena ya Harusnya jualnya Dia ke kamu Itu gak setinggi itu Harusnya lebih turun lagi Nah Kamu cek di tanggal 12 Agustus Seperti ini Kamu cek Nah selisihnya Selain seperti itu Nah Ketika gapnya tinggi Kamu harus tunggu Emas naik segitu dulu Misalkan Kita anggap Harganya 50 ribu Ketika kamu belinya Gapnya sekitar 50 ribu Kurang lebihnya Berarti kamu itu Ketika beli Harus nunggu 50 ribu naik dulu Biar kamu BEP Sedangkan Kalau kamu beli Yang merek lain Yang gapnya tidak terlalu jauh Kamu Sudah untung Kalau kamu beli yang Atam Yang lain tahan harga Untuk kasus yang kemarin Ya ceritanya Kamu baru BEP Orang lain Sudah untung Kalau pas beli Yang harganya Antara jual dan belinya Tidak jauh ya guys Jadi saya membuat video ini Karena Beberapa teman saya Kemarin pas liat Grafik emas turun Mereka langsung ke toko emasnya Langsung mau beli Terus kaget lho Mau beli Atam Kok harganya gak turun ya Masih mahal Akhirnya gak jadi beli Kemarin Terus hari ini naik dikit Terus mereka Waduh Gitu ya Nah Supaya lain kali Ketika turun Bisa beli yang murah Ya itu ya Dicek aja Merak lainnya Tapi inget Yang terpercaya ya guys Jangan beli yang abal-abal Oke bagi kamu Yang suka dengan info-info seperti ini Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya gak ketinggalan info-info dari saya Oke Thank you for watching And see you in the next video Oh iya Bagi kamu yang punya pertanyaan Langsung komen di bawah Nanti bisa saya jawab Atau saya buat video berikutnya Untuk menjawab pertanyaan kamu Thank you